Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan UFA resmi izinkan negara peserta Euro 2020 bawa 26 pemain Komite Nasional UFA merekomendasikan agar Piala Eropa 2020 menambah jumlah pemain yang didaftarkan Pada edisi terdahulu, negara-negara peserta hanya boleh membawa maksimal 23 pemain Rekomendasi Komite Nasional UFA tersebut kini mendapatkan persetujuan dari Komite Eksekutif UFA UFA secara resmi mengumumkan bahwa negara peserta Piala Eropa 2020 diperbolehkan mendaftarkan 26 pemain Batas waktu pendaftaran pemain berakhir pada 1 Juni mendatang Havi Martinez pergi dari Bayern akhir musim Selesai sudah jalinan cerita Havi Martinez di Bayern Munich Gelandang Sal Spanyol itu memutuskan pergi akhir musim ini Hal itu dikatakan Martinez dalam pernyataan resmi di situs di Roten Martinez menyudahi 9 tahun masa pengabdiannya untuk Bayern Martinez jadi pemain ketiga yang meninggalkan Bayern setelah kontraknya habis Sebelumnya ada David Alaba dan Jerome Boateng Suarez ke Kemdu untuk taklukan mantan dan jaga peluang juara La Liga Barcelona menjamu Atletico Madrid akhir musim ini dalam perburuan gelar La Liga Ini sekaligus laga pertama Luis Suarez melawan Barcelona selaku mantan tim Atletico saat ini masih memimpin kelas semen La Liga dengan 76 poin Tim besutan Diego Simeone itu ungkul dua angka dari Real Madrid dan Barcelona selaku rival terdekat Selain berlomba-lomba mengejar gelar La Liga Duel ini menjadi tambah menarik karena kehadiran Suarez di Atletico Stryker asal Uruguay itu akhir musim lalu dicampakan oleh Barcelona Hingga harus terpaksa gabung Atletico Lukas Pasquez menuju AC Milan Dilansir dari AS, Lukas Pasquez akan mencapai akhir karirnya di Real Madrid Pihak klub dikabarkan tidak akan memperpanjang kontraknya yang bakal habis di akhir musim ini Alias di musim panas Juni nanti Lukas Pasquez diminati beberapa klub asal Spanyol seperti Atletico Madrid Namun sepertinya Pasquez tidak mau mengkhianati Real Madrid dengan tawaran dari klub rival sekotanya itu Maka Pasquez akan mencari tantangan baru di Liga yang lain AC Milan menyatakan minatnya Gayung bersabut pihak Lukas Pasquez dirumorkan juga setuju dengan tawaran AC Milan Roma dan Fonseca sepakat pisah jalan di akhir musim AC Roma telah ambil keputusan terkait nasib Paulo Fonseca Manajemen klub tak akan memperpanjang kontrak pelatih asal Portugal tersebut Atas nama semua orang di AC Roma Kami ingin berterima kasih kepada Paulo Fonseca atas kerja keras dan kepemimpinannya selama 2 tahun terakhir Kata bos AC Roma dan Fredkin dikutip dari situs resmi klub Resmi, Mourinho latih AC Roma musim depan AC Roma telah menetapkan nama pelatih pengganti Paulo Fonseca musim depan Adalah Jose Mourinho yang diberi kepercayaan oleh Gialorossi Mourinho langsung diikat kontrak sampai 30 Juni 2024 Kami sangat senang dan menyambut Jose Mourinho ke dalam keluarga AC Roma Kata Presiden Roma dan Fredkin Dan wakil Presiden Ryan Fredkin yang dikutip dari situs resmi klub Liga Italia tidak asing lagi untuk Mourinho Dia pernah sukses besar selama 2 musim membesut Inter Milan Mourinho saja tak cukup Roma juga butuh squad mumpuni untuk juara Perekrutan Mourinho diharapkan meningkatkan daya saing Roma Apalagi Gialorossi sudah puasa gelar selama 13 tahun Setelah terakhir kali mengangkat trofi pada 2008 Yang di Coppa Italia Namun Capello menilai Jose Mourinho saja tidak cukup untuk membawa Roma jadi juara Mantan pelatih yang mengantar Roma, Mre Scudetto pada 2000-2001 itu menyebut Mourinho perlu didukung dengan squad yang mumpuni Tidak cukup merekrut pelatih hebat untuk jadi juara Anda juga butuh pemain Ujar Capello kepada La Presse seperti dilansir futbol Italia Manchester City vs PSG Citizen ke final Liga Champion Pada pertandingan yang dihelat di Etihad Stadium City bermain dominan dan menciptakan peluang lebih banyak Seluruh gol kemenangan diboyong Riyad Mahrez di masing-masing babak Tepatnya di menit ke-11 Dan di menit ke-63 City yang menang 2-1 di pertemuan pertama lolos ke final Liga Champion pertama kalinya Dengan agregat 4-1 Lawan City adalah Chelsea atau Real Madrid Manchester City ke final Liga Champion Penantian setengah abad berakhir Manchester City sukses maju ke final Liga Champion Usai menyingkirkan PSG City unggul mutlak 4-1 secara agregat Dan menunggu pemenang partai semifinal lainnya Chelsea vs Real Madrid Bagi City, ini adalah kali pertama mereka lolos ke final Liga atau Piala Champion Sebelum ini, pencapaian maksimal adalah semifinal pertama Pellegrini pada musim 2015-2016 Sementara itu, ditarik lebih jauh City berhasil menyudahi penantian 50 tahun atau setengah abad lebih Untuk bisa berlagak di final kompetisi antar klub Eropa Final pertama dan terakhir City di kompetisi Eropa adalah saat mencurahi Piala Winners Musim 1969-1970 Usai mengalahkan tim Polandia Gornik Zabersi Bisakah kali ini Manchester City tampil sebagai juara Liga Champion? Kesalahan Ceroboh Di Maria Angel Di Maria di kartu merah saat Paris Saint-Germain disingkirkan Manchester City Kejadian ini terjadi di menit ke-69 Usai sang pemain asal Argentina itu menginjak kaki Fernandinho saat hendak melakukan lemparan ke dalam Ketika itu Di Maria dan Fernandinho memang sempat perdebat kecil saat bola keluar lapangan Lalu Di Maria tampaknya emosi lalu menginjak kaki Fernandinho yang memang mendekati dirinya saat dirinya sedang mengambil bola Wasit pun langsung memberi Di Maria kartu merah Bermain dengan kekurangan orang membuat PSG tak mampu mengejar ketertinggalannya dari City Ngeri Manchester City tim Inggris tergalak di Liga Champion Manchester City sukses melaju ke final Liga Champion pertamanya Keberhasilan The Citizen karena tampil galak sepanjang turnamen Tercatat mereka sudah memenangkan 11 laga dari 12 pertandingan yang sudah dijalaninya Menurut Opta, City pun menuai rekor baru Mereka menjadi tim Inggris pertama yang mampu memenangkan 11 pertandingan di satu musim kompetisi Liga Champion Rinciannya, City mengemas 5 kemenangan di fase grup City cuma sekali imbang di babak grup setelah diredam FC Porto Kemudian City menyapu bersih kemenangan di fase gugur Hazard dituntut buktikan kemampuan lawan Chelsea Eden Hazard dituntut untuk membuktikan kemampuannya sebagai pemain bintang bagi Real Madrid dalam lag kedua semifinal Liga Champion melawan Chelsea di Stamford Bridge Kamis 6 Mei Hal itu diakui oleh pelatih Real Madrid Zinedine Zidane yang menyatakan ini saat yang tepat Bagi Hazard, untuk unjuk kepolehan, setelah dua musim ini karirnya di Los Blancos banyak diganggu cedera Jika turun di pertandingan besok, itu menandai penampilan Hazard dalam empat pertandingan beruntun setelah pulih dari cedera keempatnya musim ini Hazard jelas dibutuhkan mengingat Real Madrid dibebani hasil imbang satu-satu di lag pertama yang menguntungkan Chelsea berupa keunggulan produktivitas gol tandang Romelu Lukaku incar target lain Usebo Inter Milan, Rai Skudeto Keberhasilan Inter Milan, Rai Skudeto seri A musim 2020-2021 menambah rasa percaya diri Romelu Lukaku Menyerang internasional Belgia itu mengincar satu trofi lain yang bisa didapatkannya dalam waktu dekat ini Trofi yang dimaksud Lukaku adalah Piala Eropa 2020 Timnas Belgia memang menjadi salah satu favorit juara di turnamen paling bergengsi antara negara-negara di Benua Biru Saya senang karena sudah memenangkan satu gelar tetapi saya sudah menargetkan meraih gelar Piala Eropa Kata Lukaku kepada La Tribune Penampilan dianggap memuaskan, Milan putuskan untuk permanenkan Tonali Raksasa seri A, AC Milan dikabarkan telah memutuskan untuk mempermanenkan servis Sandro Tonali dari Bresia musim depan Syaratnya, mereka tinggal membayar 25 juta euro saja pada Bresia Penampilan Sandro Tonali sejauh ini bersama AC Milan cukup menjanjikan Manajemen Rossoneri pun akhirnya dikabarkan sangat terkesan dengan pemain yang disebut sebagai The Next Pirlo tersebut Menurut Gazzetta Telesport, Tonali secara khusus telah meyakinkan Sporting Direktur Milan Yani Paolo Maldini agar berusaha mempermanenkan servisnya Maldini bahkan disebut merasa yakin Tonali akan bisa menjadi protagonista Rossoneri di masa depan Gantikan Parma Empoli Resmi Promosi Kembali Ke Seri A Italia Empoli baru saja memastikan keberhasilan mereka promosi kembali ke Seri A Italia untuk menggantikan Parma Kepastian Empoli kembali ke Seri A Italia didapatkan setelah mereka berhasil mempantai Cosenza dalam lanjutan ajang seri B Empoli diketahui berhasil menang dengan skor telak 4-0 atas Cosenza 3 poin yang didapatkan dari hasil melawan Cosenza membuat perolehan poin Empoli jadi tak lagi bisa dikejar oleh Monza Salerni Tanah dan Lese meski masih menyisakan 2 laga lagi Tak hanya itu, Empoli juga dipastikan jadi juara Seri B Italia musim ini Jalani operasi kedua, Ansu Fati absen hingga akhir musim dan lewatkan Juro Pemain yang kerap dijuluki penerus Lionel Messi di Barcelona, Ansu Fati segera menjalani operasi lutut kedua yang membuatnya akan absen hingga akhir musim dan melewatkan Juro 2020 Ansu Fati dijadwalkan menjalani operasi lutut kedua pada Kamis 13 Mei waktu setempat yang dilakukan oleh dokter dari Timnas Portugal di Gijon Spanyol Laka itu diambil Barca lantaran Fati tak kunjung membaik setelah melaksanakan rehabilitasi selama beberapa bulan Seperti diketahui, Fati telah absen membela Barcelona sejak November lalu karena mengalami robek meniskus di lutut kiri Sudah Cari Rumah di Barcelona? Mempis Depay segera gabung Blaugrana? Ex-Manchester United yang kini membela Lyon Mempis Depay diakini bakal gabung Barcelona setelah kedapatan mencari rumah di daerah markas klub tersebut Depay diketahui mendatangi sejumlah rumah di kawasan elit nan mewah di Pedralbes Sebelum kemudian kembali ke Perancis dan membantu Lyon mengalahkan tuan rumah Monaco 3-2 dalam lanjutan Ligue 1 Perancis di mana ia mencetak satu gol untuk laga tersebut Dengan keberadaannya di Barcelona untuk mencari rumah, besar kemungkinan Mempis Depay telah memutuskan menolak klub peminat lainnya seperti Juventus dan AC Milan dan memilih bergabung dengan Blaugrana serta Breoni dengan Ronald Koeman yang pernah melatihnya di Timnas Belanda Diduga Langgar Prokes Open House Messi diinvestigasi La Liga Messi mengundang seluruh pemain Barcelona beserta pasangannya datang ke rumahnya yang terletak di luar kota Barcelona Hal ini dilakukan Messi agar tim lebih solid menghadapi pekan-pekan yang krusial Sayangnya, acara Messi ini mendapat tantangan dari La Liga dan otoritas keamanan setempat Ikuti PSPN, La Liga akan melakukan investigasi terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan Sebab aturan pemerintah lokal Katalunya menyebut warganya bisa mengadakan perkumpulan baik di dalam maupun di luar lapangan dengan jumlah peserta maksimal 6 orang Tetapi ini adalah satu tim Barcelona yang diundang plus pasangannya sehingga minimal ada 50 orang di sana Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!